Pemirsa dalam rangka menaikkan pendapatan PDAM Jayapura, para pencuri air dan pengerusakan sarana dan prasarana PDAM akan dipidana. Beberapa waktu lalu, PDAM melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaran pengamanan sistem penyediaan air minum dan penindakan pencurian dan pengambilan air secara liat, serta tindak pidana pelayanan usaha air minum di lingkungan perusahaan daerah air minum Jayapura. Dalam penandatangan ini dihadiri oleh Direktur PDAM Jayapura, Kapolres Kota Jayapura, para tukang ledeng, serta Kepala Perbankan dan juga Kepala Pos, yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Jayapura pada tanggal 16 Desember 2019. Entis Sutisna, selaku Direktur PDAM Jayapura, mengatakan sangat berterima kasih dengan adanya kerjasama ini. Karena dengan adanya kerjasama ini, para tukang ledeng akan sangat terbantu, sehingga water losis yang selama ini mencapai 43% dapat menurut dan seluruh warga di Kota Jayapura bisa mendapatkan fasilitas air bersih. Air di PDAM itu saat ini hasil audit di PKP tahun 2019 itu masih 43% dari total produksi kita. Nah ini memang menjadi PR kami sudah tentu dengan adanya angka kehilangan water losis ya, bukan uang ini, bukan uang, nanti jangan sampai salah dikira ada kehilangan uang. Water losis artinya ada kehilangan fisik air yang dianalisis oleh BPKP itu sekitar 43%. Nah inilah yang akan kita coba tekan sedikit mungkin, seoptimal mungkin, sehingga nanti angka kehilangan air ini akan semakin menurun dan pada gilirannya terjadi penambahan jumlah puluh air. Di tempat yang sama, Kapolos Jayapura Kota AKBP Gustaf Urbinas menyampaikan dengan adanya kerjasama ini, PDAM tidak perlu khawatir, karena pihaknya siap membantu secara maksimal. Sehingga jika terjadi pencurian air atau tindak pidana lainnya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka akan disegara di proses hukum. Sementara ada orang-orang lain yang tidak menjadi pelanggan, tidak membayar tugas, tidak mengikuti aturan, tetapi mendapat berlimpah air. Jadi karena keadilan itu orang-orang dikedakan, maka sesuai judul ini adalah pengamanan dan perindakan. Dari Kota Jayapura, Roli, Ainews, Jayapura melaporkan.